Saya sekarang ada di pohon yang bisa dibilang terbesar di daerah Malang. Pohon ini adalah pohon randu alas. Bisa dilihat tingginya sekitar 20 meter. Dan pohon ini ada di tengah-tengah perkebunan. Dan juga perumahan Oma Kampus, Dau Malang. Belum bisa ditaksir umur pohon ini berapa lama. Karena saya tidak menemukan satu orang pun yang bisa ditanyai di sore hari ini. Kita bisa lihat. Mungkin kalau ahli kayu bisa lihat dari ini ya. Lapisan kulit atau kambiun. Ini segede ini. Bisa dibandingkan teman saya segitu. Ini pohonnya segini tingginya. Pohon ini di sekitarnya cukup bagus ya. Ya lumayan lah. Perkebunan, palawica. Biar tegalan, rumput gajah. Cuma sayangnya masih ada beberapa aksi-aksi vandalisme dari orang yang tidak mengerti tentang perawatan ini ya. Pelestarian pohon tua. Bisa ditaksir umurnya ya ratusan tahun ya. Kalau pohon setinggi ini. Sebesar ini. Teman saya aja segitu. Tingginya. Kita lihat dari atas nanti. Untuk pohon sebesar ini. Di dekat pemukiman. Apalagi dekat perumahan dan perkebunan. Bisa dibilang sudah tidak ada pohon yang sebesar ini. Bisa dibilang sudah tidak ada pohon yang sebesar ini. Mudah-mudahan siapapun memiliki lahan di sini. Bisa sadar bahwa ini adalah museum pohon ya. Museum kehidupan. Bagaimana kita tahu bahwa dulu di Tanah Jawa, di daerah Malang. Cukup banyak pohon-pohon yang seperti ini. Randu alas. Kita mestinya sadar bahwa dengan keberadaan pohon ini bisa menjadi apapun untuk keberlangsungan ekosistem di sekitarnya. Untuk panadu, untuk tempat burung. Perusapan air. Dan juga sebuah laboratorium. Pohon ini mestinya bisa jadi laboratorium. Untuk bisa kita pelajari. Untuk kita lestarikan. Dan menjadi contoh bahwa bukan hanya untuk kita. Untuk masa depan juga. Bahwa kita pernah punya di Tanah Jawa yang paling besar. Sebesar badan orang dewasa juga sudah dipotong, sudah laku. Paling tidak ini menyadarkan kita bahwa kita harus seimbang dengan lingkungan di sekitar kita. Dari Jelajah Kampung mengabarkan salam hijau lestari. Jelajah Kampung mengabarkan salam hijau lestari.